Pemirsa ribuan masyarakat tampak hadir untuk menyaksikan malam puncak festival kenduris warna bumi di lubuk penyenggat desa baru kecamatan Marusebo yang begitu meriah. Kegiatan kedua ini mengusung tema Ahek Telakung yang digelar berbagai pertunjukan seni tari yang berasal dari desa baru. Teater kerajaan ditampilkan serta hidangan nampan yang disajikan menjadi ciri khas yang disajikan untuk para tamu undangan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamidah Rizky pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di lubuk penyenggat desa baru kecamatan Marusebo, Kabupaten Muaro Jambi, ribuan masyarakat padati arena lokasi Malam Puncak Festival Kenduri Suarna Bumi dengan mengusung tema Ahek Telakung. Pada acara ini tampak dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Alharis, Perwakilan Kemendik Putri Stek Republik Indonesia Siswanto, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus dan Kepala OPD, Adi Brokoli, Putri Indonesia dan seluruh tim camat, Kepala Desa serta toko masyarakat dan tamu undangan lainnya dari Kementerian. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, Bahwa di Malam Puncak Kenduri Suarna Bumi ini mengusung tema Ahek Telakung. Dan juga pada kegiatan ini digelar berbagai pertunjukan senitari daerah. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas antusias masyarakat dan kerjasama masyarakat pemuda-pemudi dalam menyukseskan kegiatan Suarna Bumi dari tanggal 2 Agustus hingga Malam Puncak. Kita terhadap kegiatan festival-festival ini dengan mengangkat tradisi dan budaya kita, mengajak kepada generasi muda, terutama siswa-siswa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, untuk lebih mengenal dan mencintai tradisi dan budayanya. Dalam kesempatan ini, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono berterima kasih kepada Kemendik Butristek yang telah mempercayai Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam Kenduri Suarna Bumi tahun 2023. Sekda berharap ke depan Bumi Sailun Salimbai kembali dapat melaksanakan rangkaian Kenduri Suarna Bumi dan program yang ada di Kemendik Butristek Republik Indonesia. Selain itu, tema festival sebagai konsep kebersamaan dari Nenek Moyang kita yang tergambar dalam fenomena alam, maka disebut dengan Aek Talakuk. Dengan cerita topik kebersamaan ini, maka hadirlah lima komunitas yang tergabung dalam satu kecamatan di Kecamatan Marosepuk. Sebagai warga Provinsi Jambi, khususnya Keperti Mora Jambi, kami bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang mempuasa. Karena kami dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam acara Kenduri Suarna Bumi yang membawa narasi menghubungkan kembali masyarakat desa Aliran Sumai Batanghari. Festival ayat telakung secara filosofi yaitu sebuah fenomena alam. Selain itu, Gubernur Jambi Al-Hari sangat mengapresiasi pada kegiatan yang digelar di Lubuk Penyengat dalam rangkaian kegiatan Suarna Bumi ini. Tentunya, Pemprov sangat mendukung dan mensupport Kabupaten Mora Jambi dalam memajukan daerah, terutama wisata yang menjadi potensi dalam mempertahankan kebudayaan. Sejarah historisnya, kemudian juga kekayaan alam yang luar biasa. Sehingga dari itu, saya terima kasih banyak dan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan, Kepertian Kebudayaan dan semua negaranya dan juga warga Mora Jambi dan Kementerian Luar Biasa juga menjaga candi kita ini. Dan tinggal lagi, ini kita teruskan. Kita lestarikan yang semuanya juga adalah untuk warga Jambi. Penutupan kegiatan ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Jambi yang didampingi oleh para pejabat yang hadir dan diakhiri dengan pertunjukan tari serta foto bersama. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.